Di hati ini hanya ada Pak Jokowi Nama Farel Prayuga menjadi lebih tenar setelah dia menghibur para tamu undangan upacara di Istana Negara pada 17 Agustus 2022. Bagaimana tidak, saat dia menyanyi, para menteri serta para jenderal yang memang menjadi peserta upacara juga ikut berjoget bersama Farel. Suksesnya Farel menggoyang istana, muncul pertanyaan berapa banyak honor Farel Prayuga saat tampil di Istana Negara dan menyanyikan lagu karya Abah Lala, Ojo dibanding K. Menurut beberapa sumber, bocah kelas 6 SD itu tak hanya menerima honor dari Jokowi saja, melainkan dapat tambahan saweran dari beberapa menteri dan pejabat lainnya. Sayangnya, tak diketahui pasti nominal honor yang diterima Farel. Tapi saat tampil di Istana dia kemungkinan besar berhasil membawa uang pulang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Atas viralnya Farel Prayuga dan keberhasilan menggoyang istana, dia juga mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM, Yasun Nalaoli, sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di bidang seni dan budaya 2022. Bukan hanya Farel Prayuga, sang pencipta lagu, Agus Purwanto atau dikenal dengan Abah Lala juga mendapat hak cipta atas karya tersebut. Ia akan mendapat royalti bahkan setelah sang musisi tutup usia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!